melawan independen mekanisme kita tahu bahwa saat ini hanya satu partai yang kemungkinan akan mengusung anis di pilkada tersebut yakni PDIP namun masalahnya untuk PDIP sendiri ini masih kekurangan kursi dimana untuk PDIP sendiri saat ini baru punya 15 kursi sedangkan untuk syarat masuk di pendaptaran itu harus ada 22 kursi jadi masih kurang 7 kursi lagi nah disini ada hal yang cukup mengejutkan ketika salah satu lembaga survei yakni dari lembaga surveinya saya Pulmojani ini keputusan 3 partai PKB, PKS, dan Nasdem untuk bergabung di Kim ternyata masih belum bisa diterima atau diikuti oleh arus bawahnya jadi ketika disuruh PAI ini untuk 73% pemilih PKB ternyata malah lebih memilih untuk anis baswedan kemudian dari 76% pemilih nasdem juga malah justru memilih anis ya meskipun partainya sudah resmi pindah haluan ke kimplus ya dan yang terakhir ini untuk pemilih PKS sendiri ini justru yang paling tinggi ya disini ada 94% lebih memutuskan untuk memilih anis baswedan ya dalam survei terakhir ya dilakukan smrc kita juga melakukan analisis cross tabulasi bagaimana dukungan dari masa pemilih partai terhadap calon gubernur dalam hal ini kita highlight dua nama yang sangat kompetitif anis baswedan versus Ridwan Kamil kita melihat untuk PKS pemilihnya itu sangat solid mendukung anis baswedan sampai 94% itu luar biasa solidnya begitu ya sementara Ridwan Kamil hanya dapat 5% jadi sebenarnya kalau kita tanya orang-orang PKS di akar rumput mereka maunya kalau dua nama itu anis baswedan gitu ya jadi kalau misalkan ternyata yang terjadi hanya satu pasangan calon di Pilgub ini kemungkinan besar di Jakarta ini akan lebih memilih untuk kota kosong tapi kita ketahui bahwa saat ini ada calon independen yang nantinya bisa dikatakan mungkin ini supaya tidak ada kotak kosong sehingga nanti tetap mau tidak mau harus ada satu paslon yang dipilih seperti itu baik mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada berita terbaru kali ini semoga ini bisa bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih